Spil kriteria suami Ayu Ting Ting maunika dan berhenti kerja jika keluarganya dibiayai Penyanyi dangdut sekaligus presenter Ayu Ting Ting telah lama menjanda Dirinya pun ungkap kriteria calon suami dan mengaku ingin menikah bahkan berhenti dari pekerjaannya Asalkan calon suaminya tersebut bisa memenuhi kebutuhannya dan keluarga Yuk inti persyaratan selengkapnya dari Ayu Ting Ting Baru-baru ini Ayu Ting Ting mengaku kriteria suami idaman Bahkan dirinya ungkap rela tinggalkan pekerjaan Namun suaminya tersebut harus bisa mencukupi kebutuhannya dan keluarga Pasalnya janda satu anak itu mengaku banyak orang yang harus ia tanggung Kalau minta gua nikah dan gua disuruh berhenti dari pekerjaan gua Gua akan ngobrol nih sama dia Lah lu bisa gak mencukupi kebutuhan gua dan keluarga Ungkap Ayu Ting Ting seperti dilansir dari akun Instagram Rumpi Gossip Karena banyak nih orang-orang di belakang gua Yang harus gua tanggung yang harus gua hidupi Yang harus gua tanggung kalau lu bisa mencukupi itu semua bahkan berkali-kali lipat Yaudah gua stop sambungnya lagi Wendy Jagor pun menanggapi dengan mengatakan Tak ada yang sanggup Ia pun mempertanyakan jika kriteria Ayu Ting Ting seperti itu Apa pedang lu tersebut siap sendiri Pada akhirnya tidak ada yang sanggup yu Kalau pada akhirnya Setiap bertemu cowok dan mentok disitu Dan akhirnya lu tidak menemukan orang yang tidak bisa memenuhi semua ekspek style tesi lu Akhirnya lu memang sudah siap terus sendiri Kata Wendy Jagor Banyak netizen yang sependapat dengan Wendy Jagor dan mengatakan Jika tidak ada yang mau jika Ayu Ting Ting punya kriteria demikian Pasalnya menurut netizen hal tersebut bukan kewajiban sang suami Berat Gak ada yang mau tulis seorang netizen Cewek di dunia ini banyak lengeng lebih cantik, lebih soleha, lebih pintar, lebih kaya tulisnya lagi Boy, emak bapak lu kasih usaha, kasih kontrakan, udah cukup Makan dari situ tugas suami lu hanya lu dan anak lu Emang lu siapa? Katanya lagi Pas jawab berapi-api banget Pas dibalas lagi sama si Wendy Langsung ha? Ha? Iya juga ya Komentar seorang netizen ke Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting ungkap alasan mau dinikahi Muhammad Fardana Pedangdut Ayu Ting Ting siap menikah lagi setelah menerima lamaran letu Muhammad Fardana pada 3 Februari 2024 Ayu Ting Ting yang kini geram berusia 31 tahun itu resmi bertunangan dengan Muhammad Fardana Pertunangan hingga kriteria calon suami pedangdut bernama asli Ayu Rosmalina tersebut menjadi perbincangan warganet di media sosial Hingga berbagai portal berita online Tak mudah dapatkan Ayu Ting Ting Umi Kalsum beri pesan khusus untuk calon menentunya Letu Muhammad Fardana Mendekati dan menjalin hubungan dengan Ayu Ting Ting Tentu bukan hal mudah bagi sejumlah publik figur Tak bisa sembarangan Ayu Ting Ting yang pernah mencecap kegagalan Dalam menjalin hubungan tentu lebih efektif dalam memilih pasangan Kendati pernah gagal berumah tangga dan gagal meka dengan beberapa publik figur Pada masa lalu Kini Ayu Ting Ting akhirnya kembali melabukkan pilihannya Baru-baru ini kabar bahagia akhirnya datang dari Ayu Ting Ting Yang diketahui telah menerima lamaran dari anggota TNI berpangkat Letu Yakni Muhammad Fardana Siap untuk berlangkah ke jenjang berikutnya yang lebih serius Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana kompak bagikan momen bahagia Melalui laman media sosial masing-masing Postingan Muhammad Fardana kini santer menjadi sorotan Alhamdulillah tulis calon suami Ayu Ting Ting di laman Instagram Sentak saja unggahan potret bahagia Muhammad Fardana dan pelantun Sambalado Banjir komentar dari rekan artis dan juga netizen Bahkan Ibu Nda Ayu Ting Ting juga terlihat memberikan pesan khusus untuk calon menantunya Di kolom komentar Ibu Nda Ayu Ting Ting Umi Kalsum berpesan pada calon menantunya untuk menjaga sang buah hati Sayangin anak ibu cintai dia seperti Ayu mencintai kamu Tulis Umi Kalsum lalu menyematkan emoticon tangan menjura dan memeluk Sentak saja pesan yang ditulis Umi Kalsum dalam postingan pria Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton